Intro Proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa Erlina, mantan Direktur Bank BPR Agradana yang didakwa oleh Caksa Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana perbankan, penggelapan dan penipuan terkesan dipaksakan. Hal ini terungkap dalam persidangan ketika penasihat hukum Terdakwa, Manuel Tampubolon menanyakan kepada saksi Jerry Diamond, Komisaris Bank BPR Agradana terkait SOP untuk audit keuangan di Bank BPR Agradana. Saat itu juga, saksi langsung membantah dan mengatakan tidak pernah ada audit keuangan, tapi hanya pemeriksaan internal. Sementara dalam surat Daku Anjaksa, audit keuangan inilah yang menjadi dasar untuk menyeret Erlina ke kursi pesakitan pengadilan negeri Batam. Kejanggalan ini semakin terlihat setelah saksi di hadapan Majelis Hakim Mangapul, Manalu, Jasael dan Rosa, serta Jaksa Penuntut Umum Rosmarlina dan Samsul Sitinjak mengatakan bahwa ia tidak ada izin tertulis dari Bank Indonesia untuk memeriksa rekening pribadi terdakwa sesuai dengan amanat Pasal 42 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Di akhir persidangan, Majelis Hakim sempat marah kepada saksi dan Jaksa, lantaran saksi hendak memberikan beberapa dokumen kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti tambahan. Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Manuel Tampu Bolon mengatakan bahwa terkait surat izin tertulis dari Bank Indonesia wajib dipertanyakan karena berdasarkan bunyi Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali ada izin tertulis dari Bank Indonesia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pasal Rian Hebat melaporkan.